Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica Hari ini renungan kita diambil dari Amsal 14 ayat 24-27 Mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya Saksi yang setia menyelamatkan hidup tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar bahkan ada perlindungan Bagi anak-anaknya Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut Dalam besara jumlah rakyat terletak kemegahan raja Tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah Jadi ini adalah beberapa nasihat yang dijadikan satu di Amsal Dan ini mungkin tidak saling berhubungan kita akan kupas satu persatu Yang pertama adalah mahkota dari orang bijak Itu adalah kepintarannya Jadi kepintaran dengan kebijaksanaan itu letaknya berdekatan Jadi itu kurang lebih adalah sama Jadi itu adalah mahkota orang bijak yaitu kepintarannya Jadi kalau tanpa kepintarannya memang orang tidak bisa menjadi bijaksana Jadi sangat baik untuk menimba ilmu pengetahuan Untuk mencari ilmu pengetahuan Belajar sebanyak-banyaknya Karena itu adalah mahkota Bagi orang bijaksana Tetapi Tajuk orang bebal adalah kebodohannya Jadi orang bebal itu Mengagung-agungkan kebodohan dia gitu Dan dia mengulangi kebodohan yang sama Dia akan berkata gini Saya lakukan hal ini dan saya baik-baik saja Saya tetap bodoh Tapi saya tetap baik saja Saya tetap kaya Dan akhirnya dia terus melakukan kebodohan itu Yang justru akan membuat dia celaka suatu hari nanti Nah Ayat berikutnya menyatakan bahwa Saksi yang setia menyelamatkan hidup Siapakah saksi yang setia Dia adalah Yesus Kristus Dia adalah saksi dari Allah Bapak Dia adalah orang yang menyerukan kebenaran Dia menyelamatkan hidup kita Tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan Adalah pengkhianat Jadi orang yang berkhianat biasanya suka berbohong Jadi dia akan menjelek-jelekkan seseorang Memfitnah seseorang Padahal yang sebenarnya tidak terjadi seperti itu Jadi dia berusaha merusak nama baik seseorang Dengan menyemburkan kebohongan Dan dia itu disebut pengkhianat Salah satunya adalah Judas Iskariot Yang mengkhianati Yesus Kristus Dia juga menyemburkan kebohongan Bahwa Yesus ini pantas disalib Itulah sebabnya kamu harus memberi saya uang Saya akan membantu kalian menangkapnya Ini adalah orang yang berbohong Dan juga pengkhianat Lalu ayat berikutnya adalah Dalam takut akan Tuhan Ada ketentraman yang besar Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya Orang yang takut akan Tuhan Itu adalah orang yang mengagumkan Tuhan Di atas segalanya Dan orang yang tidak berani menghina nama Tuhan Akan ada ketentraman yang besar Dan perlindungan Lalu takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan Sehingga orang terhindar dari jerat maut Bagaimana rasa takut akan Tuhan Bisa menghindarkan seseorang dari jerat maut Misalnya Seseorang yang karena takut akan Tuhan Dia mematuhi peraturan Dan dia berhenti Pada saat lampunya merah Dan dia tidak menerobos lampu merah Walaupun tidak ada mobil lain Dan itu akan menghindarkan dia dari jerat maut Itu cuma contoh saja Jadi dalam banyak hal Rasa takut akan Tuhan Akan membuat kita juga patuh Kepada peraturan yang berlaku di sekitar kita Dan justru itu akan menyelamatkan nyawa kita Lalu ayat terakhir berkata bahwa Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja Tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah Jadi artinya Seseorang menjadi leader atau kepala atau pemimpin Haruslah memiliki pengikut Yang setia kepadanya Kalau dia tidak memiliki pengikut Maka itu akan percuma Dan runtuhlah pemerintahannya Demikian rendungan hari ini saudara Semoga saudara diberkati God bless you